Menabrak. Cermin perunggu berkedip sejenak, dan seorang wanita parubaya mengenakan jubah giyok ramping keluar. Wanita itu tetap menawan, dan wajahnya cantik. Terutama sosoknya, sangat panas, dan temperamennya yang unik membuat setiap pria yang memandangnya tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Teknik terkuat dari Istana Tujuh Emosi adalah seni pesona. Dikatakan bahwa ketika dikultifasikan secara ekstrim, seseorang dapat mengendalikan pikiran dan bahkan jiwa orang lain. Itu sangat menakutkan. Setiap kerutan dan senyuman akan menyebabkan orang lain kesurupan dan tenggelam dalam pesona mereka. Su Yun, hati-hati, orang ini sangat kuat. Pemimpin sekte iblis sejati berjalan mendekat dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar itu, Su Yun mengangguk. Wanita bangsawan itu melihat sekeliling, lalu melihat ketujuh pria emosi di sebelahnya dan berkata, Yang Mulia Orang Suci, saya bertanya-tanya mengapa Anda memanggil saya ke sini. Tidak perlu mengatakannya lagi. Bunuh orang ini dulu, lalu aku akan menjelaskan semuanya padamu. Kata peri tujuh emosi dengan dingin. Awalnya, dia berencana menggunakan hati lingki milik Tuan Muda Lingki untuk mencari harta karun di makam dewa dan iblis. Rumor mengatakan bahwa makam dewa dan iblis telah menumbuhkan bodi iblis abadi. Memakannya akan memungkinkan seseorang memperoleh pencerahan dari makhluk ilahi, meningkatkan jiwanya, dan meningkatkan kultifasinya secara signifikan. Jika seseorang berada dalam hambatan, ia dapat menerobos hambatan tersebut dan melangkah ke dalam budidaya yang lebih tinggi. Dia sudah memiliki kekuatan puncak alam kekosongan asal, tetapi untuk melangkah ke alam penyegel dewa, dia harus mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Beberapa makhluk abadi menghabiskan seluruh hidup mereka berkeliaran di sekitar puncak alam kekosongan asal, tidak dapat maju lebih jauh, dan tujuh pria emosi tidak dapat menunggu. Jika dia hanya berkultifasi seperti ini, bahkan jika dia memasuki alam penyegel dewa, itu akan memakan waktu 10 ribu tahun atau bahkan lebih lama. Sebagai gadis suci dari Istana Tujuh Emosi, dia tidak sabar menunggu. Makam Iblis Abadi adalah tempat di mana sebagian besar dewa dan iblis mati selama perang besar dewa dan iblis. Ki Iblis Abadi di sini sangat kuat, dan di tempat tertentu-tertentu, akan ada bodi Iblis Abadi. Namun, jika tidak ada harta ajaib yang bisa dikunci ke lokasi bodi, akan sangat sulit menemukannya di makam Iblis Abadi yang besar ini. Peri Tujuh Emosi sudah tidak sabar, tapi dia tidak ingin Su Yun merusak rencananya. Bahkan Tuan Muda Lingki telah dipukuli, bagaimana dia bisa menanggungnya. Wanita itu sepertinya mendengarkan perintah peri Tujuh Emosi. Mendengar suaranya, dia menganggup dan berjalan menuju Su Yun. Dengan satu langkah, tubuhnya menjadi ilusi, dan jiwanya juga mulai bergetar. Dia tidak menanyakan apakah itu benar atau salah, dan hanya mendengarkan perintah. Su Yun tahu kalau orang ini tidak sederhana. Dia mungkin berada di alam dewa yang naik. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, kamu akan mati karena menyinggung Istana Tujuh Emosiku. Wanita itu berteriak. Dengan membalikkan telapak tangannya, bunga ilusi Tujuh Kelopak muncul di bawah Su Yun. Laut kesengsaraan bunga ilusi, perhatikan kemauanku, segel. Kekuatan penciptaan melonjak dari kelopak seperti sutra laba-laba, mengikat Su Yun, tetapi tidak mengikat tangan dan kakinya, tetapi langsung menyegel jiwanya. Sungguh metode yang mengerikan untuk menyegel jiwa seseorang dengan paksa. Begitu jiwa seseorang tersegel, keinginannya akan sangat melemah. Dalam pertempuran, serangan apapun akan menjadi lebih lambat. Menyerang jiwa sebelum menyerang tubuh memang tidak mudah. Su Yun berpikir dengan dingin. Dia tidak berani gegabuh. Dia mengumpulkan pedang kinya dan menebas wanita itu. Namun, wanita itu seperti burung roh. Dia sangat lincah. Di udara, dia menyerang Su Yun beberapa kali. Kekuatan ciptaan yang mengerikan menyerang Su Yun dengan kejam. Su Yun buru-buru menghindar, dan saat ini, Tujuh Peri Emosi juga bergegas maju. Aku akan membantumu. Membunuh. Tujuh Peri Emosi berteriak dengan marah. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, kekuatan sucinya berputar. Tapi bahkan sebelum dia bisa mendekati Su Yun, dia dibubarkan oleh niat pedang yang menakutkan. Perbedaan antara kekuatan ilahi dan kekuatan ciptaan terlalu besar. Niat pedang yang menakutkan langsung memenuhi seluruh tubuh Peri Tujuh Emosi, menyebabkan dia berkeringat dingin. Bunuh aku. Kamu mati duluan. Su Yun berteriak. Dia menyerah untuk menyerang balik wanita itu, berbalik, mengeluarkan pedang bulan ganda dan menebas ke arah Tujuh Peri Emosi, tubuh pedang yang menakutkan mengguncang kehampaan. Kekuatan penciptaan pada tubuh pedang sepertinya telah menyatu dengan kekuatan paling kuno, mengguncang langit, mengoyak bumi, dan menebas Tujuh Peri Emosi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Gadis Su Chi, hati-hati. Wanita itu meraum dan langsung bergegas ke depan Tujuh Peri Emosi. Dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan kekuatan penciptaan, memadatkan aura untuk memblokir pedang. Namun gerakannya terlalu tergesa-gesa, dan aura yang dihasilkannya tidak mencukupi. Saat pedang itu jatuh, seolah-olah langit telah runtuh. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh pulau terpencil bergetar. Aura wanita itu menjadi semakin tidak stabil, dan dia mengeluarkan setegup darah. Melihat itu, Peri Tujuh Emosi terkejut dan marah. Dia awalnya ingin membantu wanita itu, tetapi dia tidak mau membantu. Melihat wajah dingin Su Yun, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan niat membunuh di hatinya menjadi semakin kuat. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Peri Tujuh Emosi sangat marah. Dia segera mengeluarkan derek kertas merah menyala dari tas luar angkasannya dan melemparkannya ke Su Yun. Nyonya perawan suci, mengapa menyanyiakan benda ini? Ketika wanita itu melihat ini, matanya dipenuhi rasa terkejut. Ini adalah benda pertahanan yang diberikan oleh ketua istana dari Istana Tujuh Emosi kepada Tujuh Peri Emosi. Itu hanya bisa digunakan pada saat bahaya, tapi dia tidak pernah berpikir kalau gadis suci Tujuh Emosi bahkan akan menggunakan benda ini untuk membunuh Su Yun. Jika aku tidak membunuh orang ini, aku tidak akan beristirahat. Kata Peri Tujuh Emosi dengan marah. Alangkah baiknya, tidak akan beristirahat. Kalau begitu aku akan membantaimu hari ini. Su Yun berteriak dengan dingin. Burung bango kertas berwarna merah menyala tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi puluhan juta burung bango raksasa yang diselimuti api. Burung bango ini menari dengan liar di langit, dan nyala api yang mengerikan sepertinya ingin membakar pulau abadi. Semua makhluk abadi di pulau abadi dilalap api burung bango, dan semuanya berteriak dengan sedih. Bahkan keberadaan alam dewa asal tidak dapat bertahan selama beberapa detik di dalam api, dan bahkan jiwa mereka pun berubah menjadi abu. Kekuatan penghancur burung bango ini sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, banyak makhluk abadi telah mati. Bagaimana mungkin makhluk abadi yang tersisa berani berlama-lama di makam dewa dan iblis? Mereka semua melarikan diri dengan tergesa-gesa, panik karena ketakutan. Su Yun juga merasa tidak enak badan, nyala api yang mengerikan telah menyelimuti dirinya. Senjata ilahi. Pemimpin sekte iblis sejati berjalan dari jauh dan berkata dengan suara rendah. Harta karun seperti itu pasti diberikan kepada tujuh peri emosi oleh orang-orang dari Istana Tujuh Emosi untuk pertahanan diri. Aku tidak pernah berpikir bahwa untuk membunuhku, dia akan menggunakan metode seperti itu. Karena itu masalahnya, aku tidak-tidak perlu sopan lagi. Pertarungan telah meningkat menjadi pertarungan hidup dan mati, jadi kedua belah pihak tentu saja tidak memiliki keraguan. Su Yun menyimpan pedang bulan ganda, mengaktifkan kekuatan penciptaan, dan bergegas menuju tujuh peri emosi. Kremasi. Peri tujuh emosi meraung, dan burung bangau abadi yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, mengelilinginya erat seperti pangsit. Mati. Wajah Su Yun berubah seram, dia tiba-tiba mencabut pedangnya, cahaya dingin melintas, aura destruktif tiba-tiba naik, benar-benar memadamkan api mengerikan di sekitarnya, dan semua burung bangau yang mengelilingi Su Yun menghilang. Berhenti. Wanita bangsawan itu bergegas ke depan Su Yun, kekuatan ciptaan yang menakutkan menghantam bahunya, tetapi di detik berikutnya, pedang menakutkan muncul di depannya dengan suara mendengung, cahaya pedang bersiul, aura penghancurnya seperti gelombang. Gelombang, langsung menenggelamkannya. Pedang apa ini, itu benar-benar memiliki aura destruktif yang mengerikan. Wanita bangsawan itu ketakutan dan buru-buru mundur, tapi dia terlambat satu langkah. Dadanya langsung dibelah oleh pisau tajam, jubahnya dibelah, darah mengalir keluar, dan pemandangan musim semi juga terungkap. Di matanya, mereka berdua harus mati, karena pedang pemadaman surga telah dikeluarkan, dan semua orang di dunia abadi tahu bahwa Su Yun telah memperoleh pedang pemadaman surga. Jika mereka tidak mati, maka musuh Su Yun adalah istana tujuh emosi dan gunung roh badak. Mungkinkah pedang ini adalah pedang pemadam surga? Kamu adalah Su Yun. Seperti yang diharapkan, wanita bangsawan itu mengenali Su Yun, dan segera berteriak, Tuan Gadis Suci, ayo pergi. Pedang pemadam surga bisa memusnahkan mereka yang telah menjadi dewa, kita tidak bisa menjadikan mereka musuh kita. Mundur. Pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Saat itu, pemimpin sekte iblis sejati tiba-tiba bergegas mendekat, dengan serangan telapak tangan, layar hitam raksasa keluar dari telapak tangannya, langsung menyelimuti mereka berdua. Dengan memutar telapak tangannya, layar hitam itu terus berputar, dan pada akhirnya berubah menjadi tas hitam seukuran telapak tangan yang mendarat di telapak tangannya. Melihat itu, Su Yun terkejut. Orang ini telah menonton pertunjukan itu sepanjang waktu, menunggu hingga saat kritis untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia benar-benar tidak tahu malu. Namun, dia telah menundukkan mereka berdua saat dia bergerak, dan Su Yun takut metodenya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Su Yun. Pada akhirnya, dia adalah iblis yang hebat, dan bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan makhluk abadi dan iblis biasa. Namun, ketika dunia abadi menyerang alam iblis sejati, mengapa dia tidak bergerak? Apakah dia benar-benar takut pada dewa agung di dunia abadi? Seberapa kuatkah para dewa agung dari dunia abadi? Berapa banyak yang ada di sana? Tempat ini telah dibersihkan oleh bangau abadi api tujuh emosi peri. Tidak ada seorang pun di sini, jadi saya akan mengambil tindakan dan mengambil dua orang ini. Saya yakin makhluk abadi yang hebat itu tidak akan menyadarinya. Kata pemimpin sekte iblis sejati. Kenapa tidak bunuh saja mereka? Su Yun bertanya. Makam dewa dan iblis tidak simen yang kamu kira. Meskipun aku memiliki pemahaman tentangnya, aku sudah bertahun-tahun tidak mengunjunginya. Aku tidak tahu apa yang berubah di dalamnya. Sejak dewa kiking berencana untuk pergi ke sana, memasuki makam dewa dan iblis, dia pasti tahu segalanya tentang itu. Kamu bisa membawanya bersamamu dan biarkan dia membimbingmu menemukan Dimensein. Dengan itu, pemimpin sekte iblis sejati melemparkan tas hitam itu ke Su Yun. Su Yun mengangguk, dia menggunakan kekuatan rohnya untuk terhubung ke tas, dan menemukan bahwa wanita bangsawan dan tujuh peri emosi yang terjebak di dalam tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya memperhatikan Su Yun, tapi mengabaikan keberadaan mengerikan ini. Su Yun tidak berdiri pada upacara, dan langsung menggunakan teknik luar biasa pada tujuh peri emosi melalui tas. Pada saat itu, semua ingatan tujuh emosi peri diperoleh oleh Su Yun, tetapi pada saat yang sama, ekspresinya menjadi sangat jelek. Apa yang salah? Pemimpin sekte iblis sejati merasakan ketidaknormalan Su Yun dan bertanya. Bajingan, wanita ini diam-diam mengirim sinyal ke istana tujuh emosi setelah aku mengeluarkan pedang pembasmi surga. Saya khawatir identitas saya sudah terungkap. Ini akan merepotkan. Pemimpin sekte iblis sejati mengerutkan kening. Tapi jangan khawatir, dia tidak tahu kalau kamu adalah iblis yang hebat. Su Yun meletakkan tas itu ke dalam tas luar angkasa, dan berkata, keduanya belum bisa mati, nyawa mereka ada di tanganku, istana tujuh emosi tidak akan berani bertindak sembarangan. Ayo selamatkan dimensein dulu, kita akan membicarakannya saat kita kembali. Baiklah. Keduanya menganggup dan berjalan masuk. Namun, tidak lama setelah mereka berdua memasuki makam iblis abadi, sekelompok besar makhluk abadi bergegas mendekat, dan orang yang memimpin adalah Tuan Muda Lingki yang telah melarikan diri belum lama ini. 1467. Pulau terpencil itu telah terkikis oleh kobaran api. Api mengerikan yang dimiliki Dewa Kiking masih belum padam. Tanpa kekuatan penciptaan, mustahil untuk menolaknya. Bahkan kekuatan Dewa pun lemah di depannya. Itu akan terbakar menjadi abu saat bersentuhan. Kemana dia pergi? Tuan Muda Lingki melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di sana, Su Yun tidak terlihat, juga tidak ada tujuh peri emosi. Peri tujuh emosi adalah orang suci dari istana tujuh emosi. Dia adalah salah satu calon kepala istana dari istana tujuh emosi berikutnya. Tidak mudah untuk membunuhnya. Mungkin orang tersebut telah dibunuh oleh orang suci dan dia telah memasuki makam dewa dan iblis, kata seorang pria parubaya di belakang Tuan Muda Lingki. Meski begitu, tapi karena Anda sudah berada di sini, Tuan Muda, jika Anda ingin memasuki makam dewa dan iblis untuk mencari harta karun, mengapa kami tidak menemani Anda? Orang di belakangnya berbicara lagi. Mendengar ini, Tuan Muda Lingki mengangguk. Baiklah, dengan kalian semua di sini, aku merasa jauh lebih nyaman. Sebelumnya, peri tujuh emosi mengundangku ke makam dewa dan iblis, mengatakan bahwa banyak bodi iblis abadi telah muncul di sana. Kebetulan aku punya harta karun yang sangat peka terhadap energi kekacauan prima. Dengan itu, aku bisa dengan mudah menemukan bodi iblis abadi. Kalian semua adalah pilar gunung lingkiku, dan bodi iblis abadi ini juga merupakan harta langka. Mari kita pergi bersama dan memperoleh kesempatan ini. Vien Bodi Abadi. Orang-orang di sekitarnya berteriak ketakutan. Bodi abadi dan iblis ini adalah sesuatu yang hanya bisa lahir ketika dewa besar atau iblis besar dari alam dewa yang naik mati dalam pertempuran dan berevolusi setidaknya selama seratus ribu tahun. Dikatakan bahwa hanya ada dua tempat di alam semesta di mana bodi abadi dan iblis telah muncul. Salah satunya adalah bekas kota iblis dari alam iblis sejati, dan yang lainnya adalah medan perang-perang abadi dan iblis besar. Namun, bodi abadi dan iblis di dua tempat ini ditempati oleh dewa besar dan iblis besar saat mereka dilahirkan. Dewa dan iblis biasa bahkan tidak bisa menyentuh mereka. Perkiraan konservatif dari bodi abadi dan iblis setidaknya merupakan senjata ilahi tingkat rendah. Jika bodi abadi dan iblis berada di makam dewa dan iblis benar-benar ada, saya khawatir nilainya bahkan lebih tinggi dari kedua tempat itu. Tuan muda, apakah Anda yakin itu ada di dalam? Tria parubaya itu bertanya dengan penuh semangat. Peri tujuh emosi berkata bahwa dia mungkin muncul. Mengenai spesifiknya, kita hanya akan tahu saat kita masuk. Lalu apa yang kita tunggu? Peri tujuh emosi telah masuk. Ayo pergi. Orang-orang di Gunung Roh Badak berkata dengan tidak sabar. Tuan muda lingki menganggup dan berjalan masuk. Bodi iblis abadi benar-benar barang bagus, tapi Su Yun tidak begitu tertarik padanya seperti Dimensein. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan pedang pemusnahan surga demi menyelamatkan Dimensein. Jika tidak, hanya dengan perkemahannya saja, dia tidak akan mampu menghadapi dewan-dewa surgawi purba, apalagi melindungi pedang jahat itu. Keduanya memasuki kuburan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah tidak ada energi surgawi atau energi iblis di kuburan. Yang ada hanyalah energi kebencian yang dingin dan putus asa. Seluruh pulau kosong dan tanahnya dingin. Tidak ada sisa yang terlihat. Tidak diketahui apakah jenazah mereka yang meninggal masih diawetkan. Su Yun dan pemimpin sekte iblis sejati diam-diam berjalan ke depan, kebenciannya sangat mengerikan. Ki abadi yang abadi sudah tidak mampu menahannya. Paling tidak, mereka membutuhkan kekuatan ilahi untuk bertahan. Untungnya Su Yun dan sekte pemimpin dilindungi oleh kekuatan penciptaan, sehingga mereka masih bisa bertahan. Tetapi ketika mereka berdua terus berjalan lebih jauh ke dalam makam, mereka merasa bahwa kekuatan penciptaan mereka secara bertahap menjadi semakin tegang. Aku mulai melihat sekeliling dari luar. Makam iblis abadi ini tidaklah kecil. Jika kita ingin menemukan tubuh Raja Iblis Suci di sini, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Pemimpin sekte, apakah kamu punya cara untuk melakukannya? Mengunci lokasinya. Su Yun melihat sekeliling, dan menyadari bahwa penglihatannya bahkan tidak sampai satu kilometer jauhnya, dan pemandangan di luar sangatlah ilusi. Tempat ini awalnya adalah tanah roh, tempat bagi yang abadi untuk bernegosiasi dengan penggarap iblis saya, tetapi yang abadi itu tercela. Mereka membentuk formasi dan menyergap kakak senior, menyebabkan pertempuran besar terjadi di sini, ruangnya terdistorsi, atributnya terbalik, dan telah berubah menjadi tanah lima ekstrim. Tidak ada emas, tidak ada kayu, tidak ada air, tidak ada api, tidak ada tanah, hanya kebencian, tanah lima ekstrim, sangat berbahaya. Tempat ini mungkin menyebabkan ruang untuk runtuh. Kita perlu berhati-hati, karena untuk lokasi kakak senior, itu adalah inti dari formasi, lokasi negosiasi adalah inti dari formasi, hanya saja setelah bertahun-tahun berubah, formasi besar yang awalnya terbentuk di sini juga menemukan adanya ketidaksesuaian, dan inti dari formasi juga telah bergerak. Sebelum masuk, saya secara khusus mengamati formasi besar, dan pada awalnya memutuskan bahwa inti dari formasi harus berada di utara, mari kita mendekat dengan hati-hati. Kata pemimpin sekte iblis sejati. Suyun menganggupkan kepalanya dan menuju ke utara. Kebencian semakin kuat dan kuat, tapi mereka berdua juga berjalan semakin cepat. Namun setelah beberapa langkah, pemimpin sekte iblis sejati tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Suyun bertanya. Ki iblis di tubuhku terlalu berat. Begitu aku mendekat, aku pasti akan membangkitkan kewaspadaan ahli tertinggi yang menjaga mayat kakak senior. Dengan cara ini, tidak ada gunanya bagi kita untuk bergerak. Pemimpin sekte iblis sejati berkata dengan suara rendah. Itu benar, meskipun pemimpin sekte iblis sejati adalah iblis besar, dia tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan menakutkan yang menjaga mayat orang suci iblis. Begitu dia mendekat, Suyun dan dia akan langsung mengungkapkan identitas mereka, dan itu tidak baik. Mereka berdua tidak mampu melawan keberadaan kuat itu secara langsung. Saat ini, mereka hanya bisa menggunakan akalnya dan bukan kekuatan mereka. Keberadaan itu masih belum mengetahui bahwa mereka berdua telah tiba, sehingga keduanya masih memiliki inisiatif, namun jika diekspos, mereka akan menjadi sangat pasif. Suyun, kamu bisa menjalani sisa perjalananmu sendiri. Aku akan menunggumu di sini. Jika kamu bertarung dengan ahli tertinggi itu, aku akan mendukungmu secepat yang aku bisa. Kata pemimpin sekte iblis sejati. Baiklah, Suyun mengangguk. Pemimpin sekte mengeluarkan cermin hitam pekat dan menyerahkannya pada Suyun. Ini adalah alam tak bernyawa, salah satu dari sepuluh alat iblis hebat dari alam iblis sejati. Aku mendapatkannya secara kebetulan, bawalah untuk berurusan dengan ahli tertinggi itu, setelah alam ini diaktifkan, setelah ia menyinari jiwa dari keberadaan apapun, itu bisa dipenjara, itu sangat kuat, kecuali itu adalah keberadaan alam penyegel dewa. Dengan itu, jejak pemimpin sekte di cermin terhapus. Suyun mengambil cermin dan mengangguk. Teruslah menuju ke utara, mayat kakak senior masih ada, dan ki iblis tidak akan hilang. Saat kamu merasakan ki iblis, ikuti ki iblis, dan kamu pasti bisa menemukan kakak senior. Suyun, hati-hati. Mem, hati-hati juga. Dengan itu, Suyun berbalik dan pergi. Saat dia berjalan ke depan, hati Suyun juga merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Suyun mengerutkan kening, dia mundur selangkah dan menghindar, hanya untuk melihat beberapa paku tulang keluar dari pemandangan buram di kejauhan. Paku tulang itu terbungkus dalam aura kebencian yang menakutkan, sangat menakutkan. Dia menoleh dan melihat kerangka putih pucat berjalan ke arahnya. Tengkorak itu ditutupi baju besi berwarna terang dan memegang pedang panjang di tangannya. Armor dan pedangnya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Matanya yang kosong menatap Suyun, dan tiba-tiba mengeluarkan suara, Chi, yang tajam, lalu bergegas mendekat. Menabrak. Saat itu, kerangka itu tiba-tiba menghilang, dan langsung muncul di depan Suyun. Pedang menakutkan itu dengan keras menebas ke arah Suyun, menyebabkan kulit kepala Suyun mati rasa. Kekuatan yang melekat pada pedang itu sebenarnya adalah kebencian, dan juga kekuatan penciptaan. Kerangka ini bahkan tahu cara menggunakan kekuatan luar angkasa. Itu pasti mayat seorang ahli tertinggi, yang begitu menakutkan. Suyun dengan cemas mengeluarkan pedang pembasmi surga dan menebas pedang besar itu. Dengan suara, dentang, kerangka itu dipaksa mundur. Suyun mengambil kesempatan untuk membentuk segel tangan, menggunakan kekuatan penciptaan untuk mengaktifkan seni pedang tanpa batas, pedang Ki yang menakutkan langsung muncul di sekitar kerangka itu, membungkusnya dan membunuhnya. Retakan. Kerangka itu langsung jatuh ke tanah, tubuhnya hancur berkeping-keping, kebenciannya meluap dan menghilang ke udara. Suyun berjalan mendekat dan mengambil armor dan pedang besar kerangka itu. Keduanya adalah harta karun yang cukup bagus, dan harta karun yang digunakan oleh makhluk abadi pada tingkat ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jubah pertempuran kekaisaran. Gumpalan kebencian itu ternyata sangat murni. Itu setara dengan jiwa, tapi pikirannya digantikan oleh kebencian. Yang bisa dilakukannya hanyalah menyerang apapun yang bisa diserangnya dengan gila-gilaan. Suyun menyimpan kedua harta itu dan terus berjalan maju. Pemandangan di depannya menjadi semakin terdistorsi, seolah-olah pertempuran yang sangat mengerikan telah terjadi di sini. Bahkan sekarang, ruang terdistorsi tidak dapat pulih, jalan di depan Suyun hanya lebarnya setengah meter, jika dia secara tidak sengaja menyentuh ruang terdistorsi, seluruh tubuhnya akan tersedot ke dalam dan dicincang sampai mati. Dia dengan hati-hati berjalan ke depan. Panjang jalan ini setidaknya lima kilometer. Ketika dia lewat tanpa ada kecelakaan, dia langsung mendengar suara perkelahian. Seseorang. Suyun mengerutkan kening, dan segera mendekat dengan hati-hati. Ada banyak makhluk abadi di depannya, semuanya adalah keberadaan di kekosongan yang kembali, tetapi tidak satupun dari mereka berada pada tahap awal, yang terlemah berada di tahap tengah, dan alam tertutup dewa juga telah muncul, tetapi hanya ada mereka bertiga, dan aura mereka tidak kuat, jadi mereka seharusnya seperti Suyun yang baru saja turun tangan. Hmm, ini. Suyun mengerutkan kening, dia sedikit terkejut, dia tidak mengenali salah satu kelompok orang, ada lima dari mereka, satu lelaki tua, empat pria dan wanita muda, mereka saat ini dikelilingi oleh sekelompok orang lain, dan kelompok ini orang-orang tidak hanya memiliki dua alam tertutup dewa, bahkan ada sembilan di antaranya, kekuatan mereka luar biasa, namun, Suyun sangat akrab dengan lencana pesanan yang tergantung di pinggang sembilan orang ini. Orang-orang dari alam dewa abadi. Suyun menoleh, dan orang-orang yang berkelahi di sana juga memperhatikannya. Yang terbaik adalah tidak terlibat dalam hal semacam ini, tapi sebelum Suyun bisa pergi, sebuah suara keluar dari sisi lain. Kakak senior, Anda datang pada waktu yang tepat. Cepat, ikutlah dengan kami dan bunuh orang-orang ini dari alam dewa abadi. Suara cemas keluar. Suyun kaget, dia menoleh, dan melihat seorang pria dengan wajah muram di antara lima orang meneriaki Suyun. Bajingan, Suyun tidak mampu menahan amarahnya, mereka jelas-jelas berusaha menyeretnya ke bawah bersama mereka. Benar saja, dua orang dari dewan dewa surgawi primordial segera bergegas mendekat. Bunuh orang-orang ini, jangan biarkan satu pun hidup. Teriakan eksplosif keluar. Berhenti, aku bahkan tidak mengenal mereka. Suyun buru-buru mundur sambil berteriak. Dia tidak takut pada orang-orang ini, dia hanya tidak ingin dimanfaatkan. Kakak senior, apa yang terjadi barusan adalah salahku, jangan marah, sekarang orang-orang dari alam dewa abadi ini ingin memusnahkan kami, kamu harus melepaskan dendammu dan bergandengan tangan untuk melawan musuh. Sebentar lagi, adik laki-laki akan menuangkan teh untukmu dan meminta maaf. Pria burung nasar yang jahat itu berbicara lagi. Kemarahan Suyun melonjak ke langit, tapi orang-orang dari alam dewa abadi sudah bergegas, tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. 1468 Bang! Tinju Suyun menghantam orang yang pertama kali bergegas mendekat. Kekuatan Tinju yang menakutkan membawa kekuatan penciptaan dan langsung menghantam dada orang tersebut, menyebabkan tubuhnya segera terbang mundur. Dadanya terbelah berkeping-keping, dan kekuatan sucinya bocor. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kekuatan penciptaan, ekspresi orang lain berubah drastis saat dia berbalik untuk melarikan diri. Kamu menebak dengan benar. Suyun berkata dengan dingin, lalu mengulurkan tangan ke udara, meraih kembali orang yang melarikan diri itu, dan meninju kepalanya. Aku bilang aku tidak kenal orang-orang ini, tapi karena kalian sangat sombong, jangan salahkan aku karena kejam. Dengan penekanan kekuatannya, Tinjunya menghantam ke depan. Orang itu tidak punya cara untuk membalas, dan kepalanya langsung hancur berkeping-keping. Keberadaan reruntuhan telah runtuh begitu saja. Kekuatan penciptaan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Perubahan kualitatif dalam kekuatan menghasilkan kekuatan yang tidak mungkin diukur, apalagi dibandingkan. Orang ini pastilah eksistensi alam dewa. Di antara orang-orang dari alam dewa abadi, seorang lelaki tua berambut putih langsung bergegas mendekat, dan kekuatan ciptaan yang menakutkan menyapu Suyun. Kamu berurusan dengan orang-orang dari Jade Skysi, serahkan orang ini padaku. Baiklah. Sebuah teriakan terdengar, dan lelaki tua itu sudah bergegas mendekat. Kekuatan penciptaannya sangat ganas. Bahkan sebelum tekanan itu tiba, tekanan telah menghancurkan tanah. Suyun mengerutkan kening dan menghindar. Orang tua ini juga ahli alam dewa, jadi tidak bijaksana untuk melawannya secara langsung. Jika dia menderita luka di tangannya, maka akan sulit untuk menghadapi situasi tersebut di kemudian hari. Dia merenung sejenak, lalu tiba-tiba mundur dan berjalan menuju jalur ruang yang terdistorsi. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Orang tua itu berteriak dan mengejarnya. Kekuatan ciptaan yang mengerikan dengan ganas menyerangnya. Suyun masih tidak melawan dan terus mundur. Keduanya memasuki jalur luar angkasa yang terdistorsi dan memperlambat gerakan mereka. Tak satu pun dari mereka yang berani bertindak sembarangan. Jika mereka secara tidak sengaja jatuh ke dalam ruang terdistorsi, bahkan alam dewa pun tidak akan mampu menanggung akibatnya. Apakah kamu hanya tahu cara berlari? Melihat Suyun masih tidak bertarung dan berlari sekuat tenaga, lelaki tua itu mengerutkan kening, tapi dia tidak menyerah. Jika dia tidak mengurus musuh ini, ketika mereka menyerang orang-orang dari Laut Langit Giok, orang ini akan tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, dan itu tidak baik. Oleh karena itu, dia harus membunuh orang ini dan tidak membiarkan dia membicarakan apa yang terjadi di sini. Melarikan diri, apakah kamu benar-benar berpikir aku melarikan diri? Suyun tiba-tiba berhenti dan berdiri di depan jalan yang kosong. Orang tua itu mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk tentang ini, tapi bagaimana dia bisa mundur saat ini? Dia menamparkan ke depan dengan satu tangan, dan kekuatan penciptaan melonjak keluar dari telapak tangannya, membawa serta kekuatan tertinggi, itu melesat ke arah Suyun dengan kecepatan kilat, jalan sempit itu segera ditenggelamkan oleh kekuatan penciptaan, tidak ada tempat untuk itu bersembunyi. Namun, saat kekuatan menakutkan hendak mendekati Suyun, tiba-tiba kekuatan itu terkoyak, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Sebuah pedang muncul di tangan Suyun, aura penghancur pedang itu sangat padat, pedang dingin itu bergetar hebat, dipenuhi dengan niat membunuh, niat pedang yang bersiul itu menghantam langsung ke hati orang-orang. Ini ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Mati. Suyun mendengus, dia melompat, dan pedang pembasmi surga menebas kepalanya. Seni penyegelan agung. Orang tua itu tahu bahwa pedang di tangan Suyun tidaklah sederhana, menambahkan kultivasinya yang menakutkan, jika dia ingin membunuhnya, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Sinar cahaya putih keabu-abuan keluar dari tubuh lelaki tua itu, seperti jaring laba-laba, melilit tubuh Suyun, menyebabkan serangannya langsung hancur, kekuatan ciptaan yang melonjak keluar dari tubuh lelaki tua itu seperti banjir, mempertahankan teknik penyegelan yang mengerikan. Seni penyegel agungku adalah kemampuan ilahi. Tidak hanya dapat menyegel tubuhmu, tetapi juga dapat menyegel jiwamu. Anda sudah menjadi orang mati. Orang tua itu terengah-engah sambil meraung. Teknik ini menghabiskan banyak energinya, tapi untuk bisa menyingkirkan orang ini, semuanya sepadan. Menabrak. Tiba-tiba, benda hitam pekat yang tampak seperti roh jahat muncul di belakang lelaki tua itu, dan langsung menerkam leher Suyun untuk menggigitnya, gigi baja yang menakutkan itu hendak menggigit lehernya. Itu adalah boneka mekanis. Terlebih lagi, itu adalah boneka menakutkan yang terbuat dari kekuatan ciptaan. Bahkan ada kekuatan jiwa di dalamnya, dan kemungkinan besar jiwa banyak makhluk abadi disegel di dalam untuk bertindak sebagai sumber kekuatan. Melihat boneka mekanik itu berhasil menggigit leher Suyun, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, mati. Kamu terlalu banyak berpikir. Suyun mendengus, pedang di tangannya tiba-tiba terbang, menebas dengan keras ke arah boneka itu. Retakan. Boneka itu segera hancur, dan roh dendam keluar, meratap saat melayang ke segala arah. Apa? Orang tua itu tercengang. Pedang itu tiba-tiba mulai berputar, kekuatan pedang dan kekuatan pedang meledak pada saat yang sama, lelaki tua itu bukan tandingannya, aura di sekitar tubuhnya ditekan, dia langsung terlempar ke bawah, dan seni penyegelan agung yang mengikatnya. Suyun juga dibebaskan. Suyun melompat turun, mengangkat pedangnya dan menebas, bahkan sebelum lelaki tua itu bisa berdiri, kepalanya dipenggal oleh pedang pemadaman surga. Ki-nya ditekan oleh kekuatan pedang dan kekuatan pedang, dia tidak bisa membalas, menambahkan bahwa dia tidak berharap Suyun bisa bergerak sendiri setelah ditekan, meskipun dia tidak meremehkan Suyun, dia telah meremehkannya. Kekuatan pedang, dan mati di bawah pedang adalah hal yang wajar. Jiwa lelaki tua itu bocor, Suyun segera menangkapnya, mengeluarkan botol porselen dari kantong luar angkasa, dan menyegelnya di dalam. Jiwa dari keberadaan di alam penyegel dewa sangatlah berharga, terlepas dari apakah itu memurnikan pil atau menempa, itu adalah harta yang tak ternilai harganya, dan jika digunakan untuk budidaya, itu dapat memberikan pencerahan yang luar biasa kepada seorang kultifator. Suyun melepas tas luar angkasa dari pinggang lelaki tua itu, menggantungkannya di tubuhnya, dan berjalan ke depan. Dengan berkurangnya satu ahli alam penyegel dewa dan berkurangnya satu ahli alam dewa asal, pihak Yao Tianhai seharusnya jauh lebih santai. Saat Suyun berjalan mendekat, kedua belah pihak masih bertarung sengit. Dalam waktu singkat itu, Yao Tianhai telah mengorbankan satu orang, sementara alam dewa abadi menderita beberapa luka, jadi itu tidak menjadi masalah besar. Melihat Suyun datang, wajah orang-orang dari alam dewa abadi semuanya berubah. Kedatangan Suyun berarti keberadaan alam penyegel dewa yang dikirim sebelumnya telah mati. Bahkan alam penyegel dewa tidak dapat menaklukkan orang ini. Metode apa yang dimiliki orang ini? Ayo pergi! Bagaimana mungkin orang-orang dari alam dewa abadi berani bertahan lama? Mereka segera berbalik dan mundur. Jika Suyun berada di pihak Yao Tianhai, maka dengan dua ahli alam penyegel dewa, mereka tidak memiliki peluang untuk menghancurkan pihak lain. Pergi! Anda pikir Anda bisa pergi? Seseorang dari Yao Tianhai memandang alam dewa abadi dengan marah dan hendak mengejar mereka. Namun, dia dihentikan oleh lelaki tua itu, tidak perlu mengejar, biarkan mereka pergi. Semua orang berhenti. Orang-orang dari alam dewa abadi berlari sangat cepat, dan Suyun tidak mengejar mereka, tetapi pada saat ini, matanya tertuju pada salah satu orang dari Yao Tianhai. Pria jahat itulah yang menyeretnya ke dalam air. Semua orang dari Yao Tianhai terluka, dan keberadaan alam penyegel dewa juga sedang tidak enak badan. Dia telah terkena kekuatan ciptaan lawan, dan tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Meskipun pertempuran ini tidak berlangsung lama, namun sangat intens. Kedua belah pihak ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, jadi mereka menggunakan semua jenis harta karun khusus. Melihat Suyun berjalan mendekat dengan niat buruk di matanya, alis lelaki tua itu berkedut, tapi dia masih berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Suyun, terima kasih atas bantuanmu, Yao Tianhai sangat berterima kasih. Mereka semua merasakan niat membunuh dari tubuh Suyun, dan memandangnya dengan waspada. Namun, Suyun bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata lelaki tua itu, dan menoleh untuk menatap orang yang baru saja berbicara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, keluar dari sini. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Orang itu sedikit lemah, nyatanya, ketika dia melihat Suyun datang, dia tidak mengharapkan kekuatan Suyun, dia hanya berpikir bahwa dia adalah ahli alam asal, dan ingin menggunakannya untuk mengurangi tekanan pada mereka. Tidak masalah jika dia menyinggung perasaannya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah ahli alam penyegel dewa. Situasi itu tidak biasa. Karena kamu menjebakku, maka kamu harus siap menanggung konsekuensinya. Suyun berkata dengan dingin. Melihat itu, alis lelaki tua itu berkedut, dia berjalan di depan Suyun dan menangkupkan tinjunya, teman abadi, hei mau baru saja berbicara di saat putus asa, aku telah menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku, bisakah kamu memberikan yang lama ini? Kawan, dan biarkan masalah ini berlalu. Siapa kamu? Suyun menatap lelaki tua itu dan bertanya. Saya ketua tetua Yautian Hai, Hai Huang, kata orang tua itu. Aku belum pernah mendengar tentangmu. Kenapa aku harus memberimu wajah? Suyun mengeluarkan pedang pemadam surga dan berjalan menuju He Mao. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kami dari Yautian Hai, jika Anda menyentuh saya, orang-orang dari Yautian Hai tidak akan melepaskan Anda. He Mao kaget dan panik saat dia mundur. Ekspresi lelaki tua itu juga berubah jelek. Sebagai tetua sekte, dia tentu saja tidak akan membiarkan Suyun membunuh murid sekte. Dia segera bergegas mendekat dan menggunakan auranya untuk memaksa Suyun mundur. Sahabat abadi, kamu baru saja melihat situasinya. Kami terpaksa terpojok. Meskipun tindakan He Mao tidak pantas, jika kamu ingin mengambil nyawanya, sepertinya itu sudah keterlaluan, bukan? Jika Anda merasa menderita kerugian, maka saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Kenapa kamu harus begitu sombong? Sombong. Kompensasi. Suyun mendengus dingin, jika aku hanya berada di alam dewa asal, kata-katanya tadi pasti sudah membunuhku sejak lama. Pada saat itu, apa yang akan Anda berikan kepada saya sebagai kompensasi? Jika Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seorang penatua, maka Anda harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang penatua. Saat dia menjebakku, kamu seharusnya menghentikannya, tapi ternyata tidak. Sebaliknya, Anda menyetujuinya. Hanya berdasarkan ini, aku tidak perlu memberimu wajah. Karena dia ingin mencelakakan hidupku, mengapa aku harus mengampuni dia? Sebaiknya kau menyingkir. Kalau tidak, siapapun yang menghentikanku akan mati. Tuan, apakah Anda bertekad untuk melawan Yao Tianhai kami? Orang tua itu juga sedikit marah. Kamu berhutang padaku, dan kamu berbicara seolah-olah aku telah mengecewakanmu. Suyun berkata dengan dingin, lalu tubuhnya bergerak, dan langsung bergegas menuju hemao. Wajah lelaki tua itu berubah, dia segera mengaktifkan kekuatan penciptaan untuk menghentikannya, tetapi saat kekuatan penciptaannya dihasilkan, dia dipaksa kembali oleh kekuatan pedang yang menakutkan. Dada lelaki tua itu naik turun. Dia sudah terluka, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Suyun? Hemao berteriak, dia ingin melarikan diri, tapi tidak ada tempat untuk lari. Tetua, selamatkan aku, kakak dan adik, selamatkan aku. Hemao berteriak panik, tapi tidak berhasil. Bahkan Hai Huang tidak bisa menghentikan Suyun, bagaimana mereka berani bergerak. Tapi dengan kilatan cahaya dingin, pedang pemadaman surga menyerang, tubuh Hemao langsung meledak, jiwanya menghilang, dan dia mati. Wajah semua orang menjadi pucat. 1469 Di depan ketua klan tetua, Suyun masih bersikeras membunuh Hemao. Alasannya adalah Hemao secara misterius menyeretnya ke dalam air, jika Suyun tidak memiliki kekuatan alam penyager dewa, dia pasti sudah dibunuh oleh Hemao sejak lama. Bagaimana Suyun bisa menelannya? Hai Huang dan dua murid Yao Tianhai yang tersisa memandang Suyun, wajah Hai Huang sangat jelek, niat membunuh melonjak di matanya. Suyun telah membunuh Hemao tepat di depannya, itu jelas tidak membuatnya menatap matanya, dan terlebih lagi, tidak menaruh Yao Tianhai di matanya. Karena kamu telah memilih untuk melakukannya, Hai Huang tidak punya pilihan selain menanyakan namamu. Di masa depan, Hai Huang pasti akan membawa murid-murid Yao Tianhai untuk berdebat denganmu. Hai Huang berkata dengan dingin. Apakah kamu mencariku untuk membalas dendam? Suyun tiba-tiba berbalik dan menatap Hai Huang, niat membunuh di matanya sangat jelas. Hai Huang dan kedua murid Yao Tianhai gemetar, dan ekspresi mereka menjadi gugup. Aku tidak bermaksud seperti itu. Dengan situasi Hai Huang saat ini, mustahil baginya untuk bermusuhan dengan Suyun. Bahkan jika dia sangat membenci Suyun, dia tidak berani mengungkapkannya. Jika dia membuat marah Suyun, dia tidak akan bisa pergi. Saya adalah orang yang membedakan antara rasa syukur dan dendam. Saya tidak akan melepaskan mereka yang memprovokasi saya. Kalian semua, sebaiknya ingat ini. Suyun berkata dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan masuk, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Elder, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Seorang murid bertanya dengan lembut. Kita tidak bisa mengalahkannya. Tapi dia mau. Jangan khawatir, He Mao tidak akan mati begitu saja. Orang ini sombong dan sombong, jika kita tidak menghukumnya. Dimanakah pamor Yao Tianhai ku? Segera kirim pesan ke sekte dan minta wakil pemimpin sekte untuk datang. Hai Huang berkata dengan dingin. Ya pak. Setelah melompati sekelompok orang, Suyun terus berjalan masuk, dan garis pandangnya menjadi semakin pendek. Benda-benda yang berjarak 100 meter sudah sangat buram dan kabur. Jika dia tidak bisa mengunci arah, dia sudah lama tersesat. Suyun dengan hati-hati berjalan ke depan, indranya aktif sepenuhnya, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, ekspresinya membeku, dan dia dengan cepat berlari ke arah kanan. Ki Iblis. Selain itu, itu adalah Ki Iblis yang sangat murni. Suyun sendiri tidak dapat membayangkan bahwa ada Ki Iblis murni di dunia ini, bahkan pemimpin Sekte Iblis sejati tidak dapat dibandingkan dengan itu. Tanpa diragukan lagi, aura Iblis ini dipancarkan oleh Great Demon Saint. Namun, setelah berlari hampir 10 kilometer, Suyun berhenti. Sumber Ki Iblis bukanlah yang disebut Dewa Agung yang menakutkan, juga tidak ada yang disebut tubuh orang suci Iblis. Yang ada hanya kerangka layu berwarna hitam ke abu-abuan. Mungkinkah perkiraan saya salah? Ini bukan aura Iblis yang dipancarkan oleh Great Demon Saint. Apakah mereka berasal dari Iblis besar lainnya? Suyun memandangi kerangka itu, kepalanya penuh kabut, dia mencoba menyelidikinya, kerangka itu tidak melekat pada kebencian, tidak akan menyerang orang, jadi dia pergi dan mengukur kerangka itu. Apa yang membuat Suyun sangat bahagia adalah kerangka itu sebenarnya mengandung Ki Iblis yang sangat padat dan murni. Itu seperti sepotong kristal alami yang menyimpan niat Iblis tertinggi. Astaga, Iblis besar macam apa kerangka ini ketika masih hidup. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan membelai kerangka itu. Meskipun itu hanya sebuah sentuhan, dia bisa merasakan sihir murni merembes ke ujung jarinya dari tulang halusnya. Dia harus membawa kembali hal yang baik untuk diolah. Suyun berpikir, dia mengulurkan tangannya untuk menjaga kerangka itu, tapi saat dia menggunakan kekuatan, dia menyadari bahwa kerangka itu sepertinya menempel di tanah dan tidak bergerak sama sekali. Meningkatkan kekuatannya, itu masih sia-sia. Suyun memikirkannya, jika dia bisa mengambilnya, kerangka itu pasti sudah lama diambil, bukan? Bagaimana gilirannya mencari tahu, tapi karena dia tidak bisa mengambilnya, apa gunanya? Hampir tidak ada makhluk abadi di dunia abadi yang mengembangkan dao iblis. Tidak peduli seberapa murni energi iblisnya, itu tidak berguna bagi makhluk abadi, tapi Suyun berbeda. Setelah memikirkannya, Suyun duduk bersila di samping kerangka itu dan menutup matanya untuk bermeditasi. Akan sangat disayangkan jika dia tidak bisa menyerap energi iblis murni seperti itu. Semua pori-porinya terbuka dan menyerap energi iblis dari kerangkanya. Ketika energi iblis meresap ke dalam tubuhnya, hal itu justru menyebabkan jiwanya beresonansi. Suyun merasakan otaknya meledak dengan perasaan pencerahan yang tiba-tiba, seolah-olah telah menyulut sesuatu di tubuhnya. Betapa ajaibnya hal ini. Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Energi iblis mengalir ke seluruh tubuhnya, dan bahkan kekuatan ciptaan dapat meresap ke dalam dan menyatu dengannya, seolah ingin mengubah kekuatan ciptaan yang menakutkan. Sangat nyaman. Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang, dia merasa bahwa keadaan pikirannya telah jatuh ke dalam keadaan kehampaan yang aneh, keadaan pikirannya meningkat sedikit demi sedikit, dan kekuatan ciptaannya sendiri, serta hubungannya dengan semua makhluk hidup. Di dunia menjadi lebih kuat, dan samar-samar, muncullah kemauan keras. Surat wasiat ini seperti raksasa di tengah kekacauan, tiba-tiba berdiri di hati Suyun, menopang langit dan bumi, membuka dunia. Untuk sesaat, pikiran Suyun langsung bangkit, seolah-olah ada dunia kecil, dan dunia kecil ini terhubung dengan dunia besar. Ini adalah jenis kemauan, peningkatan kemauan Iblis Dao. Ketika dia menerobos ke alam dewa, masih ada seutas perasaan ilahi di benaknya. Pada saat ini, sepertinya telah terstimulasi, dan tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan ajaib. Kekuatan ini berbeda dengan kekuatan penciptaan, dan tidak termasuk dalam kategori energi Iblis. Itu sungguh ajaib, bahkan lebih sakral daripada kekuatan ilahi. Suyun belum pernah merasakan kekuatan seperti ini sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa pada saat ini, tubuhnya terus-menerus mengeluarkan cahaya kemasan, dan tubuh serta jiwanya sedang mengalami transformasi yang mengerikan. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, dia perlahan membuka matanya, mengangkat tangannya, dan dengan santai mencubitnya. Aura abu-abu muncul dari telapak tangannya. Dia masih berada di tahap awal alam dewa, namun kekuatannya telah meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Energi Iblis Murni yang dia serap telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan ciptaan, menyebabkan kekuatan dan kemurnian kekuatan ciptaan meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Dia berdiri dan melihat kerangka itu, hanya untuk melihat bahwa kerangka itu telah berubah menjadi bubuk dan menghilang. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada pertemuan yang tidak disengaja di makam Iblis abadi. Siapa sebenarnya setan besar ini? Suyun membungkuk ke arah tempat kerangka itu menghilang, lalu berbalik dan melanjutkan ke depan. Namun, setelah beberapa langkah, gelombang ki Iblis lainnya datang. Gelombang ki Iblis ini berbeda dari ki Iblis Murni yang dipancarkan oleh kerangka, tetapi lebih kuat dan lebih menakutkan daripada gelombang ki Iblis sebelumnya. Mungkinkah ada mayat Iblis besar lain di dekat sini. Suyun berpikir, dan dengan cepat mengikuti ki Iblis, tetapi saat dia mendekat, penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya. Hmm. Suyun kaget, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh penghalang. Mendesis. Seolah tersengat arus listrik, jari-jari Suyun menjadi mati rasa, dan dia menarik kembali tangannya. Ki Abadi yang sangat padat. Suyun mengerutkan kening, ekspresinya menjadi serius. Di antara para ahli dunia abadi yang dia hadapi, tidak ada seorang pun yang memiliki ki abadi yang begitu padat. Tingkat kekuatannya tak terlukiskan. Suyun berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengeluarkan pedang bulan ganda dan dengan keras menebas penghalang itu. Dentang. Pedang bulan ganda yang melekat pada kekuatan penciptaan sebenarnya tidak mampu menembus penghalang mengerikan ini, dan hanya meninggalkan bekas di atasnya. Mengerikan sekali. Suyun menghela nafas dalam hatinya. Tapi saat ini, suara pelan terdengar dari dalam penghalang. Siapa itu? Menyerang penghalangku. Apakah kamu sedang mencari kematian? Suaranya seperti guntur, menggetarkan jiwa. Junior Suyun tidak sengaja memasuki tempat ini. Jika saya telah menyinggung senior, mohon maafkan saya. Suyun berteriak. Oh, kamu hanya makhluk abadi yang lewat. Suara itu terdiam sesaat, lalu terdengar suara yang agak lucu, karena kamu di sini, maka datanglah. Aku bosan sendirian di sini, jadi datang dan bermainlah denganku. Dengan itu, penghalang itu menghilang. Senior, apa maksudmu dengan itu? Suyun berkata dengan waspada. Jika aku menyuruhmu datang, maka datanglah. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Cepat datang, kalau tidak aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Suara itu menjadi sangat marah, dan sangat tidak bersahabat, seolah-olah akan merenggut nyawa Suyun jika dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Karena senior memang seperti ini, maka junior akan mengikuti perintahmu. Dengan itu, Suyun dengan hati-hati berjalan masuk. Setelah sekitar 5 km, penglihatannya berangsur-angsur menjadi jelas, dan pemandangan buram itu sudah tidak ada lagi. Segala sesuatu dalam jarak 10.000 meter sangat jelas, tapi yang dipedulikan Suyun adalah tempat ini tidak istimewa. Di gurun yang menakjubkan ini, seorang pria berpakaian compang camping dengan rambut abu-abu panjang dan janggut sedang duduk di tanah, seolah sedang bermeditasi. Tak jauh darinya, ada juga sosok yang sedang bermeditasi. Orang itu ditutupi baju besi hitam, dengan tanda iblis berwarna merah darah di dahinya, tetapi tubuhnya sama sekali tidak memiliki kehidupan, hanya menyisakan ki iblis yang meluap. Saat kedua sosok ini muncul, seluruh dunia tampak menjadi tenang. Setan suci. Suyun melirik pria lapis baja hitam yang sedang duduk bersilah, dan segera membenarkan kecurigaannya. Orang yang duduk bersilah pastinya adalah Demon Saint. Ki iblis yang dipancarkan sosok itu benar-benar berbeda dari milik Suyun. Itu memiliki perasaan asal-usul primordial, seolah-olah itu adalah sumber dari semua iblis. Apakah ini iblis terkuat di alam surga segudang? Kesini. Saat itu, pria parubaya berjanggut abu-abu itu berteriak pada Suyun. Suyun menganggup dan berjalan mendekat. Berat, kamu sungguh punya nyali. Nenek moyang menilai Suyun, dan senyuman aneh muncul di wajahnya, apakah kamu tahu di mana ini? Anda benar-benar berani menerobos masuk ke sini. Apakah kamu percaya aku bisa mencubitmu sampai mati dengan satu jari? Saya bersedia, kata Suyun. Kamu kenal saya, melihat Suyun sepertinya tidak terlalu panik, tiba-tiba leluhur bertanya. Aku tahu, makhluk abadi agung yang mengalahkan orang suci iblis dari alam iblis sejati, leluhur senior. Kata Suyun. Haha, itu benar, itu benar. Orang yang mengalahkan dimensein adalah aku. Aku menyelamatkan dunia abadi. Saya adalah pahlawan dunia abadi? Hahaha, jika bukan karena saya, dunia abadi pasti sudah lama diserang oleh penggarap iblis. Hahaha, orang-orang di dunia abadi harus berterima kasih padaku. Nenek moyang tertawa terbahak-bahak, namun ada kesombongan dan kesedihan yang tak terlukiskan dalam tawanya. Saat itu, alam iblis sejati dan dunia abadi hanya merundingkan gencatan senjata, mereka tidak berencana untuk menyerang dunia abadi, dan alam iblis sejati tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dunia abadi, jadi bagaimana mereka bisa diselamatkan. Saat itu, Su Yun tiba-tiba berbicara lagi. Mendengar itu, leluhur tiba-tiba menoleh dan menatap Su Yun dengan dingin. Apa katamu? 1470. Mengenai negosiasi saat itu, Junior ini juga telah mendengar sedikit tentang hal itu. Karena dewa dan iblis sudah bersiap untuk menghentikan perang dan bernegosiasi, mengapa senior masih diam-diam menyerang dan melukai dimensein, menyebabkan dewa dan iblis melakukan hal yang sama. Berbalik melawan satu sama lain, Su Yun tidak takut dengan tatapan menakutkan sang leluhur, dan terus berbicara dengan acuh-ta'acuh. Apa yang Anda tahu? Anak bodoh, leluhur berteriak dengan marah, iblis adalah makhluk jahat dan kotor. Begitu mereka bangkit, mereka pasti akan melahap dunia segudang, menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bagi semua makhluk hidup. Semuanya akan berubah menjadi abu. Aku melakukan ini demi dunia segudang dan semua makhluk hidup di dunia. Apa yang Anda tahu? Mendengar itu, Su Yun tidak berkata apa-apa, dia merasa tidak ada gunanya berdebat dengan orang ini. Senior, kenapa kamu meminta junior ini datang ke sini? Su Yun bertanya. Bukan apa-apa, aku hanya bosan setengah mati sendirian, jadi aku memintamu untuk menemaniku. Leluhur-leluhur tiba-tiba tertawa, dan tanpa peringatan apapun, telapak tangannya membentur Su Yun. Dia tidak menahan sama sekali, seolah ingin mematahkan lengan Su Yun. Ekspresi Su Yun berubah, dan langsung menghindar. Eh, meskipun dia baru berada di tahap awal Aschen dan Gat, dia tampaknya cukup terampil. Leluhur tersenyum sinis. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang menyusup ke tempatku. Tapi sekarang, mereka semua berada di bawah kakimu, diubah menjadi kuburan ini. Aku telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi perdamaian dunia abadi. Bukankah seharusnya kamu menganggapku menyenangkan dan biarkan aku bersantai? Dengan itu, asal leluhur tiba-tiba bergerak lagi, meraih ke arah Su Yun, tangan yang tampak layu itu tiba-tiba membesar, menjadi sama menakutkannya dengan gunung. Merusak. Su Yun mengangkat pedang bulan ganda dan menebas dengan keras, tapi tangannya sangat kuat. Pedang ki bertabrakan, tetapi tidak bisa pecah. Tak berdaya, dia hanya bisa menghindar dengan tergesa-gesa. Dia tertiup angin kencang dari tangan besar itu dan jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Hahaha. Melihat Su Yun seperti itu, sang leluhur tertawa terbahak-bahak, seolah dia merasa itu sangat lucu. Jika dia terkena tangan besar itu, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Apakah orang ini memperlakukan kehidupan orang lain sebagai lelucon? Dibandingkan dengan orang-orang di alam iblis sejati, kamu lebih terlihat seperti iblis. Su Yun berkata dengan dingin. Aku lebih seperti iblis. Apa yang Anda tahu? Kamu pikir kamu siapa? Orang lemah sepertimu hanya cocok dipermainkan oleh yang kuat. Jika aku ingin kamu hidup, maka kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, maka kamu akan mati. Leluhur asal sepertinya marah. Dia menyerang dengan telapak tangannya, menghancurkan kehampaan dan menyebabkan langit menjadi gelap. Kekuatan mengerikan itu tidak bisa dihentikan. Su Yun buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir lagi. Pedang bulan ganda ditempatkan secara horizontal di depannya, tapi pedang itu terlihat sangat kecil. Tidak bagus, saya tidak bisa memblokir serangan ini sama sekali. Wajah Su Yun berubah. Tetapi pada saat ini, pedang bulan kembar di tangannya tiba-tiba lepas dari tangannya, memunculkan pola bulan purnama di udara, dan kemudian bertabrakan dengan aura tersebut. Dalam sekejap, cahaya pedang bersinar terang dan pedang itu akan meledak, menelan seluruh pulau seperti arus deras. Wajah Su Yun pucat. Dentang. Pedang bulan ganda bertabrakan dengan kekuatan yang menakutkan dan memblokirnya sepenuhnya, tetapi akibatnya pedang itu langsung dipecah menjadi dua bagian. Pedang spiritual yang sangat bagus. Saat menghadapi bahaya, ia lebih memilih mengorbankan dirinya untuk melindungi tuannya. Sungguh sia-sia bagimu untuk memiliki pedang ini. Melihat pedang di tangan Su Yun benar-benar menyelamatkan nyawanya, leluhur asli tertawa, dia sangat tertarik dengan adegan ini. Aku pasti akan membunuhmu. Ekspresi Su Yun menyeramkan, niat membunuhnya meledak. Tetapi pada saat ini, leluhur asli sepertinya merasakan sesuatu, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Sepertinya akan ada lebih banyak kesenangan. Saat suaranya turun, sosoknya langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah meraih tiga sosok di depannya. Melihat lebih dekat, dia melihat bahwa mereka adalah orang-orang dari laut langit-langit, Hai Huang dan kedua muridnya. Cek cek cek, hari ini ramai sekali. Tatapan leluhur asli tertuju pada murid perempuan di antara ketiganya, matanya diliputi cahaya penuh nafsu. Meskipun Hai Huang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia sudah menduga bahwa orang di depannya adalah eksistensi yang tidak dapat mereka kalahkan. Dia mungkin bukan lagi ahli alam dewa yang diberikan, tetapi eksistensi yang lebih agung. Senior, kami berasal dari laut surga Giok. Kami memasuki tempat ini secara tidak sengaja dan menyinggung Anda, mohon maafkan kami. Bolehkah saya tahu mengapa Anda membawa kami ke sini? Hai Huang berkata, tapi di detik berikutnya, sebuah telapak tangan menamparkan. Retakan. Tubuh Hai Huang langsung retak, daging dan darahnya beterbangan kemana-mana, jiwanya hancur, dan dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Hah. Ketika kedua murid itu melihat ini, mereka jatuh ke tanah karena ketakutan, tubuh mereka gemetar hebat. Metode apa yang diperlukan untuk membunuh keberadaan alam dewa yang diberikan dengan satu serangan telapak tangan? Kamu berisik sekali, saya ingin bersenang-senang. Leluhur asli mendengus, lalu pandangannya tertuju pada murid perempuan itu, dan dia tertawa jahat, buka pakaianmu sendiri, dan datanglah untuk berkultivasi ganda denganku. Untuk dapat berkultivasi ganda denganku, adalah keberuntunganmu selama delapan masa kehidupan. Jika suasana hati saya sedang baik, saya tidak akan membunuh Anda. Jika Anda meninggalkan tempat ini, kultivasi Anda pasti akan melonjak. Tidak-tidak. Tubuh murid perempuan itu bergetar, dan dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kamu mau mati. Leluhur asli sangat marah. Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Tidak bisakah kamu melepaskan kami? Murid laki-laki berdiri di depan murid perempuan dan berkata dengan suara gemetar. Meskipun kekuatannya rendah, pada saat ini, dia telah menyerahkan nyawanya dan mengandalkan keberaniannya untuk berdiri di depan murid perempuan itu. Melihat itu, Su Yun mau tidak mau mengagumi murid laki-laki ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, tiba-tiba berdiri, dan berjalan menuju leluhur asli. Saat dia berjalan, dia meletakkan salah satu tangannya ke dalam kantong luar angkasa, dan niat membunuh di matanya tiba-tiba meledak. Kamu berani menghentikanku. Anda hanya mendekati kematian. Leluhur asli sangat marah, semut seperti itu benar-benar berani untuk tidak menaatinya, dan segera menamparnya lagi, bahkan sebelum telapak tangannya mendarat, tekanan yang mengerikan menyebabkan mereka berdua muntah darah. Ini sudah berakhir. Mereka menutup mata. Namun pada saat kritis ini, kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba melanda dari jauh. Leluhur asli terkejut, dia melihat ke samping, hanya untuk melihat pedang mengerikan menebas kepalanya. Pedang penghancur surga. Leluhur asli jelas mengenali pedang itu, wajahnya segera berubah, dan dia dengan cemas menghindar, tetapi dia terlalu ceroboh, dia tidak menyangka Su Yun memiliki pedang lain, dan itu adalah pedang penghancur surga yang menakutkan. Of! Pedang penghancur surga langsung membelah dada leluhur asli, dan darah berwarna merah kemasan mengalir keluar. Itu sangat menarik perhatian. Leluhur asli tertegun, dia menundukkan kepalanya dan menatap kosong ke luka di dadanya, mungkin tidak bisa bereaksi. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah pergi. Su Yun berteriak pada dua murid laut Yao Tian. Ketika mereka berdua menyadari bahwa orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah orang yang membunuh Hemau belum lama ini, mereka sangat terkejut, tapi ini bukan waktunya untuk linglung, mereka berdua buru-buru mundur dan pergi. Su Yun mengangkat pedangnya dan terus menebas leluhur asli. Pada saat ini, dia tidak menahan diri sama sekali, dan menggunakan seluruh kekuatan ciptaannya. Kamu pikir kamu bisa menjadi musuhku hanya karena kamu memiliki pedang penghancur surga. Kamu terlalu banyak berpikir, jarak di antara kita tidak dapat diukur, meskipun pedang penghancur surga adalah pedang yang bagus, itu tidak dapat membantumu mengalahkanku, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan tanganku. Kebetulan aku bosan setengah mati di sini, jadi kamu bisa memberiku kesenangan. Leluhur asli sangat marah hingga dia tertawa, dan mulai menganggapnya serius. Dengan suara gemuruh, ruang di sekitarnya mulai bergetar, dan tekanan tak terlihat memaksa Su Yun bergerak ke arahnya. Wajah Su Yun berubah, kekuatan penciptaan berdesir, berubah menjadi jutaan pedangki yang menusuk ke arah leluhur asli. Kamu berani memamerkan keahlianmu yang tidak penting. Merusak. Leluhur asli berteriak lagi, dan kekuatan misterius itu meledak dari telapak tangannya, berubah menjadi miliaran partikel kis ukuran beras yang bertabrakan dengan pedangki, meledakkannya sepenuhnya, tidak meninggalkan satu pun pun. Kekuatan pedang. Su Yun mencengkeram pedang penghancur surga dengan erat dan meraung. Kekuatan pedang itu meletus. Namun, hal itu tidak mempengaruhi leluhur asli sedikitpun. Tubuhnya stabil seperti gunung tai, tidak bergerak sama sekali. Su Yun mengertakkan gigi, melompat ke depan, dan menebas dengan pedangnya. Huff, pedang penghancur surga memang sebuah harta karun, tapi kemampuan penggunanya terlalu lemah, dan tidak mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang ini. Kamu tidak layak mendapatkan pedang ini. Leluhur asli mencibir, mengangkat tangannya, dan langsung meraih ujung pedang penghancur surga. Apa? Su Yun tercengang. Sebagai pengguna pedang, dia secara alami tahu betapa mengerikannya kekuatan penghancur pedang itu. Hanya gerakan ini saja yang menunjukkan betapa kuatnya tubuh leluhur asli. Mati. Tangan leluhur asli yang lain meraih hati Su Yun. Cakar tajamnya tidak bisa dihalangi. Tepat pada saat hidup dan mati, mata Su Yun tiba-tiba memerah, dan dia berteriak. Segel. Menabrak. Sebuah kekuatan aneh keluar dari telapak tangan kirinya. Ada cermin di sana, lebih dari separuh jiwa leluhur asli terikat dan tidak dapat disegel sepenuhnya. Namun, celah ini juga menghalangi serangannya. Su Yun memanfaatkan situasi ini dan menebas dengan pedangnya. Dengan suara puh, telapak tangan leluhur asli terpotong. Ini adalah alam kehidupan yang buruk. Anda benar-benar memiliki alam kehidupan yang buruk. Anda berasal dari alam iblis sejati. Leluhur asli meraung lagi dan lagi, seolah-olah dia terprovokasi oleh sesuatu. Leluhur asli, alam iblis sejati telah bangkit, dan orang suci iblis telah kembali. Kamu telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun karena kamu khawatir orang suci iblis akan bangkit kembali, tetapi kekhawatiranmu pada akhirnya berubah menjadi kenyataan, dan kamu tidak bisa menghentikannya. Suyun berteriak, berpegangan pada alam kehidupan yang buruk, dia bergegas menuju leluhur asli lagi. Lebih dari separuh jiwanya tersegel, kekuatan leluhur asli terhalang, dan dia tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Alam kehidupan yang buruk ini benar-benar layak menjadi salah satu dari sepuluh senjata iblis terhebat di alam iblis sejati, tingkatannya sebenarnya sangat menakutkan. Jangan terlalu berpuas diri, apakah menurutmu hanya kamulah satu-satunya yang memiliki harta ajaib? Leluhur asli tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang raungan yang dalam. Di tengah gelombang suara, Windtiger seukuran telapak tangan benar-benar terbang keluar. Harimau angin terbang ke langit dan terus berputar, melepaskan gelombang auman harimau. Suyun langsung terguncang oleh auman harimau, dan hampir pingsan. Sebuah kesempatan. Leluhur asli tertawa terbahak-bahak dan menerkam ke depan, memukul kepala Suyun dengan telapak tangannya. So, so, so. Pada saat ini, gelombang ki datang dari jauh dan menyerang leluhur asli. Leluhur asli tertangkap basah dan dikirim terbang oleh gelombang ki. Dia mendarat di tanah, tapi sepertinya dia baik-baik saja. Apakah ada sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan lagi? Leluhur asli menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan, hanya untuk melihat sekelompok besar orang bergegas mendekat. Orang-orang dari Laut Langit Diok Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.